Gisel dan Rino Sudarjo buat video tiktok netizen ungkit soal video shoot Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sejak go public, Gisel Anastasia semakin berani mengunggah konten bersama Rino Sudarjo di media sosial Terbaru dia membagikan video tiktok bersama pacar barunya tersebut Video 15 detik yang menggunakan lagu baby milik Justin Bieber itu memperlihatkan Rino yang berusaha membenarkan tali gaun hitam yang dikenalkan Gisel Hal itu membuat pantan istri Gading Martin itu membenarkan bajunya Si paling enggak bisa diatur tapi enggak kok aku belajar terus yang namanya subnet Menurut buat hal-hal yang baik, ujar aktris Jack Toko sebelah itu dalam caption unggahnya di TikTok Sayang unggahan itu dipenuhi komentar negatif warganet Sebagian besar warganet justru mengungkit tasus video shoot yang pernah menimpa sang aktris pada November 2020 Namun lainnya berusaha memberikan dukungan untuk Gisel Astagfirullah komentarnya kenapa begini setiap manusia akan selalu punya hak untuk berubah Menjadi pribadi yang lebih baik Semoga bahagia selalu Kak Gisel Ujar akun at Arisia Lifestory di kolom komentar Akun at Nadia Silviana menambahkan suka gak tega melihat kolom komentar mama Gisel Sekuat itu dia, akun at Josscape Swimming 678 memilih memberikan selamat atas hubungan baru sang aktris Semoga bahagia selalu ya Gisel Penyanyi 31 tahun itu mengumumkan hubungannya dengan Rino Sudarjo ke publik lewat Instagram Pada 7 November silam Kala itu dia mengucapkan selamat kepada sang kekasih yang berulang tahun ke-40 Someone special day? Katanya sambil membagikan foto kebersamaan mereka di tepi pantai Rino Sudarjo merupakan pacar baru Gisel Anastasia setelah 10 bulan putus dari mantan pebasket Wijaya Saputra Yang dipacarinya selama 2 tahun Rino diketahui seorang pengusaha yang juga teman satu gereja sang aktris Video Gisel viral lagi Dan jadi tontonan publik terkuat begini reaksi pertama sang kekasih saat mengetahui video adu ranjang dengan pria lain Video Gisel viral dan ditonton jutaan orang terkuat begini reaksi pertama sang kekasih saat tahu kekasihnya adu ranjang dengan pria lain Skandal video Gisel rasanya masih terus menjadi perbincangan masyarakat luas Bahkan sepertinya publik menolak lupa soal skandal video seks Gisel tersebut Seperti yang diketahui video seks Gisel tersebut diduga dilakukan saat Gisel masih menjadi istri sah dari Gading Martin Namun video seks Gisel tersebut beredar setelah Gisel bercerai dan mencalin hubungan dengan Wijin Kisah asmara Gisel Anastasia dan Wijaya Saputra kini memang sudah kandas Sebelumnya Gisel dan Wijin justru lebih sering pamerkan kemesraan mereka di media sosial Namun sayangnya kisah cinta mereka tak bisa bertahan hingga kepelaminan Keduanya secara resmi mengumumkan jika hubungan mereka yang terjalin dua tahun lamanya sudah tak bisa diteruskan Dengan kompak baik Gisel dan pria yang akrabi sapah Wijin tersebut sama-sama tak beberkan alasan keduanya putus Meski kini keduanya sudah menjalani hidup masing-masing Siapa sangka jika Wijin memilih untuk bertahan di tengah isu yang melenda Gisel Wijin menjadi salah satu yang ikut terserah dalam masalah yang diterpah mantan kekasihnya tersebut Kejadian video sur yang menimpa Gisel justru banyak yang berspekulasi jika Wijin akan meninggalkan ibu satu anak tersebut Namun ternyata mantan Agnes Mo tersebut memilih untuk tetap bersama dengan Gisel Secara belak-belakan pemain basket tersebut beberkan reaksinya saat mengetahui mantan pacarnya terlibat dalam video sur Wijin awalnya mengaku mengetahui video tersebut pertama kali dari salah satu seorang temannya Sudah tak bisa mengelak video Gisel terlanjur tersebar secara cepat Namun saat itu Wijin sempat enggan merespon kabar yang disampaikan temannya terkait dengan video Gisel tersebut Hingga suatu ketika Wijin akhirnya memberanikan diri, melihat dan langsung membuat dirinya lemas dan gemetar Gue ke toilet, gue lihat itu gue shaking, gemeter, gue lemes Gue sudah gak ada tenaga, gue gak bisa nangis Gue cuma bisa berdoa dan gue dikuatkan saja sama Tuhan Ungkap Wijin di depan Melanie Ricardo Menurut penuturan Wijin, kejadian tersebut pun terjadi di saat kebetulan dirinya tengah bersama Gisel Tak mau makin berlarut dan menduga-duga hal yang tak pasti Wijin langsung mengajak sang kekasih saat itu untuk berbicara empat mata Bukan mengalah Gisel memang mengetahui sosok wanita dalam video tersebut adalah dirinya Namun usai tahu kenyataan demikian, Wijin dengan logo Wo tetap berusaha Menenangkan sang kekasih dan menerima apa adanya Waktu itu pas lagi jalan, aku mau ngomong sama kamu sini deh Ngomong dengan kerendahan hati dan rasa sayang gue ke dia Gue dapat kabar kayak gini, ungkap Wijin Respon Gisel seperti biasa, dia nangis, gue cuma bisa peluk dia aja Gue bilang kamu gak usah takut, gue bakal stay sama lo terus Sudah yuk kita hadapi sama-sama tambah Wijin Wijin bahkan mengaku tak marah dan mengambil hikmah dengan menganggap kejadian tersebut sebagai ujian Sama sekali anehnya gue gak ada rasa marah Aneh loh bener, kalau bukan Tuhan gue gak tahu deh Bukas Wijin Meski sempat bertahan, akhirnya hubungan keduanya harus berujung pada perpisahan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton